Sudah sepekan banjir merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Akibatnya pemirsa, bantuan logistik untuk para korban banjir jadi terkendala. Banjir yang merendam ruas jalan di Kabupaten Konawe Utara menuju kota kendari Sulawesi Tenggara mengakibatkan kendaraan logistik pengangkut BBM terjebak. Truk harus ditarik menggunakan alat berat agar bisa keluar dari kenangan banjir. Banjir yang menggenang Konawe Utara sudah berlangsung seminggu. Sejumlah desa yang masih banjir dengan ketinggian hingga 2 meter diantaranya desa Wonua Morini, Besu dan Pohara. Sementara itu, pendistribusian logistik bantuan untuk warga Konawe di desa Landawe harus menggunakan jalur udara. Petugas gabungan BNBP dan TNI mendistribusikan bantuan untuk warga lewat helikopter. Akibat banjir yang melanda Konawe Utara, akses jalan darat ke desa Landawe terputus sehingga desa tersebut terisolir. Logistik warga desa pun mulai menipis sehingga bantuan harus dilakukan lewat udara. Akibat banjir, ribuan warga Konawe terpaksa mengungsi. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriyono Tameng, INews melaporkan. Banjir yang menerjang Konawe Utara selama sepekan mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Diduga banjir akibat kerusakan lingkungan yakni pembukaan lahan pertambangan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara sudah berlangsung sepekan. Akibatnya ratusan kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Ratusan hektare sawah rusak terendam banjir dan akses jalan Trans Sulawesi terputus. Banjir berdampak di enam kecamatan dan 38 desa di Kabupaten Konawe Utara. Kerusakan lingkungan dituding menjadi salah satu faktor terjadinya banjir ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Konawe Utara. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, WALHI, Sulawesi Tenggara, Saharudin mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 75 izin usaha pertambangan. Selain itu juga terdapat sekitar 25 ribu hektare pembukaan lahan perkebunan sawit yang juga dituding menjadi faktor penyebab banjir. Dengan adanya dua aktivitas tersebut, WALHI mengungkap terdapat sekitar 38.400 hektare daerah tutupan pohon Konawe Utara hilang. Pasti kalau setiap aktivitas pertambangan dan perkebunan itu, pertama dia merubah bentang. Bentang alam ini berubah. yang dulunya dia adalah secara topografi dia tinggi, tapi setelah itu bisa dia berkurang sampai 50 meter, 30 meter, akibat pengupasan mukanya. Kalau, tadi kan saya sampaikan bahwa tutupan pohon kita, itu dalam 15 tahun terakhir ini, di Konawe Utara itu, itu setiap tahunnya berkurang 8,6 persen. 8,6 sampai 8,8 persen. Tutupan hutan itu berubah, hilang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, akan menunjukkan ahli kehutanan untuk melakukan penelitian terkait terjadinya banjir bandang yang terjadi di wilayah Kabupaten Konawe Utara ini. Ali Mazi mengaku tidak mau berspekulasi terkait bencana banjir yang terjadi dan memilih terus melakukan pendataan kerugian material warga yang diakibatkan oleh banjir. Saya kira kalau itu, kita perlu melakukan kajian ilmi. Kita tidak bisa berspekulasi, kata ini, kata itu, sebab ini. Nanti kita berikan ahli dan melakukan banjir. Banjir di Konawe telah mengakibatkan kerugian material dan menutup akses jalan ke sejumlah wilayah. Masih banyak warga Konawe yang membutuhkan bantuan secepatnya, namun terkendala karena tempat tinggal mereka terisolir banjir. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.